selamat menikmati 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 cara merawat tanaman vanili ini kita langsung saja mendengarkan langsung dari pemiliknya bagaimana cara merawatnya nah sekot kawan 2 tahun yang lalu lebih karena teman saya minta buku saya kasih, saya tanya buat apa, ternyata buat untuk tanaman vanili nah kemudian saya ada maksud untuk apa dan istirahatnya untuk menihal menanam, nah kemudian saya cepat-cepat untuk menanam kasih pupuk ini faktor kasih dokter itu kan untuk mencegah waktu musim kemarau biar lembab tanah tidak kering karena akarnya seperti akar benalu, untuk tidak untuk masuk tanah itu sulit, jadi untuk merambat terus kemudian akar-akar tersebut nanti menjaer ke selah-selah pori-pori tetes tersebut penting cuma alangkah bagusnya untuk tetes itu kan untuk merungga-rungga pori-pori kalau seandainya untuk kasih pupuk itu nanti bisa dikasih lubang-lubangnya disiram lagi masuk alami organik tapi kalau bisa kambing tapi kurang bagus itu pertumbuhan awal itu kasih media misalnya seperti perancang tuba daun dan untuk membusukan tahan pembusukan itu bisa macem-macem paling busuk batang pengeringan busuk batang ini tetap keluar seperti ini nah, ini itu pasti kasih oh, ini busuk batang ini busuk batang nah, seperti ini mengantisipasi ini nak potong 5 cm, 6 cm itu enggak enggak apa-apa ini kalau seandainya untuk mencegah itu langkah bagusnya seperti apa kan ada akar macem-macem ini juga akar angin akar angin akar angin kalau seandainya dipotong sepatu nas untuk masih muda itu resikonya enggak apa nanti busuk batang tapi kalau seandainya seperti itu hampir tua seperti ini dipotong tapi enggak usah enggak usah nepet-nepet agak di ronggai 15 cm itu enggak masalah enggak apa-apa sekitar maksimal 40-50% kalau terlalu panas tidak kota layu lalu kemarin kemarungnya ekstrim nah, benerlah cuma kalau kita bisa mengatur itu enggak masalah yang penting tidak kering tetap di musim hujan kembali semula seperti lain-lain kalau seandainya untuk stresing itu biasanya kan satu tahun itu pembungaan ekstafet apa karena ekstafet tidak ada pembungaan ada lagi unduh mulai tua masih muda jadi satu tahun itu bisa panen dua sampai tiga kali karena tidak bersamaan keluarnya kadang sekarang muncul bunga yang sana sudah hampir tua jadi terus-menerus seperti itu bahkan kalau seandainya kita sudah pandai-pandai untuk stresing kita sudah lumayan tahu tahu apa seginter-pinerja bukan hanya satu kali panen kalau informasi sementara kalau basah itu 150-200 per kilo itu basah kalau kering kalau kering itu mencapai dua sampai tiga juta untuk kesabaran yang penting telatkan itu nanti bisa menghasil histori yang terbaik bagi tadi teman-teman sekilas tentang bagaimana cara budidaya vanili di lahan sempit pekarangan Bapak Darto ini 6 x 12 meter ya kemudian kurang lebih ada 300 batang tanaman vanili dan ini ajirnya pun multifungsi ya jadi selain sebagai ajir atau tajar ini juga sebagai pelindung tanaman vanili ini karena ini tajarnya ini menggunakan pohon reside ya tuh seperti ini bentuknya pohonnya sekaligus untuk penopang tanaman vanili ini nah jadi bagaimana nih teman-teman sudah mulai tertarik untuk budidaya vanili hasilnya tidak tanggung-tanggung ya 1 kilonya bisa mencapai 1,5-2 juta bisa dibudidayakan di lahan sempit dan tidak memerlukan perawatan yang rumit dan tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Darto selaku pemilik kebun vanili yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman tentang budidaya tanaman vanili semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di setiap aktivitas kita agar aktivitas yang kita lakukan bermanfaat dan berkah sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati